Oke Ibu, ya tadi pasar sudah, ada produk sudah, terus rahasia Ibu memulai juga sudah. Nah sekarang nih, semua orang kan tahu, ya sekarang kan kondisi lagi, ekonomi lagi itu nih akibat pandemi. Nah saya juga kemungkinan tahu nih, ya, dari P.I. Ilham ini, ya, atau P.I. Ilham ini, ada apa namanya, kendala apa yang Ibu rasakan selama pandemi ini? Kendalanya sih sebenarnya nggak ada, Pak, cuma karena pasarnya sepi, jadi omsetnya turun. Omsetnya turun, ya, artinya tetap Ibu merasakan ada penurunan omset. Iya. Tapi, apakah itu berdampak terhadap karyawan, mungkin ada karyawan Ibu yang di pihak atau yang berhenti kan? Ibu, malah bertambah satu orang. Malah bertambah? Nah kok bisa, omsetnya menurun, tapi karyawannya bertambah? Nah kenapa itu kok bisa terjadi Ibu? Ya, karena kan kita tadi, pemasangan kita kan nggak cuma di jam, Pak. Jadi, oh, jadi Ibu memperluas pasar. Iya. Jadi itu salah satunya ya. Jadi dengan terkendala di pengurangan omset, akhirnya Ibu menambah pasar, memperluas pasar. Jadi sehingga tetap stabil produksi. Stabil, stabil. Bahkan tadi nambah, nah sekarang jumlah karyawannya ada berapa nih? 17. 17. 17 karyawan. Ketika Ibu mulai dulu, ada karyawan nggak? Di tahun yang sama, di 2004, langsung saya punya karyawan 2 orang. Dua orang. Tapi Ibu ketika Ibu mulai pasti sendiri ya di rumah dulu ya? Tapi 2004 itu Ibu langsung bisa punya 2 karyawan. Terus tiap tahun bertambah terus? Bertambah. Apalagi tadi saya melihat, kita lihat tadi waktu apa namanya di produksi, itu kan setiap hari berpanas-panasan tuh. Itu kan luar biasa itu, Bu. Nah, kok bisa mereka bertahan? Apa rahasianya nih, Ibu? Rahasianya karena saya menganggap mereka itu bukan, apa, silahnya tuh bukan babu tapi paknam saya, Pak. Nah, jadi bukan karyawan ya, tapi Ibu mereka menganggap mereka mitra, lo kok bisa seperti itu, Bu? Karena tanpa mereka tidak bisa apa-apa, Pak. Nah, luar biasa. Menyentuh sekali. Ya, ini yang harus kita, sahabat-sahabat Mr. P semua, ini yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena tanpa karyawan kita tidak bisa, ya. Tidak bisa apa-apa, Lu ya. Ibu tidak akan bisa besar seperti ini tanpa support dari karyawan, dari kawan-karyawan. Sehingga Ibu menganggap mereka sebagai mitra. Nah, terus fasilitas-fasilitas apa saja sih yang Ibu berikan ke karyawan itu, sehingga dia, pasti ada fasilitas sehingga dia nyaman. Nah, ini saya ingin tahu. Minimal bukan sekali kan, saya ada masih mereka berburu-buru. Mbak Po. Terus, sejak tahun 2015, karena usaha tambah berkembang, saya, apa, mereka dengan saya, saya ikat, disilainya, seperti jam sospek, mas. Jam sospek, jadi ada asuransi, jam sospek, jaminan, ya. Jaminan yang ditabungan mereka, kecatatan kerja, dan kematian. Jadi ada kecelakaan kerja juga ada. Jadi mereka bekerja dengan tenang, Bu, ya, tidak mikir, ya. Iya. Alhamdulillah, itu pun tanpa saya potong gaji, Pak. Jadi, oh, tidak dipotong dari gaji. Tidak. Jadi, nah, inilah, teman-teman, ya, ketika, salah satu, ketika kita berbagi, ya, baik dengan karyawan maupun dengan siapa saja, ya, seharusnya, justru memang dengan karyawan kita harus lebih banyak berbagi, Bu, ya. Karena dia yang mau support, sehingga bisnis kita besar. Nah, gimana dengan masyarakat sekitar, Bu? Kebetulan karyawan itu masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar? Iya. Jadi sehingga mereka kenal, Bu, dengan baik. Iya, dan juga masyarakat sekitar juga, mereka juga, kalau ada kegiatan-kegiatan pengajian, hiasinan juga, apa, dapat kayak keripik untuk acara mereka. Jadi ibu sumbangkan, Bu. Iya. Nah, luar biasa. Ini sehingga apa? Sehingga bisnisnya, usahanya, juga banyak yang mendoakan. Iya. Dan juga banyak yang menjaga, ya, Bu, ya. Ketika tetangga-tetangganya jadi mendapat kenyamanan dan sering mendapat bantuan dari ibu, sehingga ibu juga nyaman. Makanya bisa besar seperti ini. Nah, ini, Bu. Saya kepingin, Bu, ya. Ikat dulu. Siap, ya. Terima kasih. Terima kasih.